Intro Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim membuka pelatihan penggunaan pesticida terbatas di Hotel Magna Kota Gorontalo pada Senin 6 Desember 2021 Pelatihan digelar oleh Sivi Diantama Agroindo bekerjasama dengan PT Biotek Saranatama, PT Girona Agritama dan Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo Pesticida terbatas adalah pesticida yang penggunaannya hanya terbatas pada bidang tertentu saja Penggunaan pesticida terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019 tentang pendaftaran pesticida Sehingga itu kita harus tutupkan penggunaan pesticida terbatas ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 maupun Permetan 43 yang nantinya akan dilakukan sosialisasi oleh Pala Ginas Pertanian maupun oleh Direktur Biotek Oleh karena itu Idris mengingatkan kepada para asisten fumigator tidak hanya berupaya meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian tetapi juga harus memperhatikan penggunaan pesticida terbatas Berdasarkan Permetan Nomor 43 Tahun 2019 kriteria pesticida terbatas antara lain formulasinya dapat menyebabkan kerusakan tidak dapat pulih pada jaringan okular serta mengakibatkan pengerutan kornea mata dan iritasi Pelatihan diikuti oleh 24 asisten fumigator atau tenaga teknis fumigasi seprovinsi Gorontalo dan akan berlangsung selama 3 hari dari tanggal 6 hingga 8 Desember 2021 Hadir pada pembukaan pelatihan itu Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo Muljadi Mario Direktur PT Biotek Saranatama Roki Mahendra dan Sivi Diantama Agroindo Yasin Mohamad Selama 3 hari ini misalnya nanti pelatihannya ini nantinya agar tidak apa, tekstu dibacakan atau aturan tetapi ya tentunya ada contoh-contoh di lapangan agar supaya kita aman dalam bekerja di Gorontalo ini Terima kasih telah menonton